Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mantap banget nih. Pak Haji, ganteng. Ih, cowok cek nih. Kalau 65 juta saya bayar Pak Dokter. Pak Haji, boleh saya bilang nggak? Ya. Kemarin Bang Fitra Eri nyari mobil ini. Ya sudah bayar 110, nah. Bang Fitra, datang ke Pak Haji Marno, Pak Haji. Sebetulnya Pak Dokter mintanya 125. Udah, saya. 110 bayar, jangan tahu lagi. Buat MJM 1 juta. Oh gitu, siap. Profitnya nggak usah banyak-banyak Pak Haji. Mobil kita buka ruang mesin ya. Siap. Bannya masih 95%. 95% masih gondrong ya. Gondrong. Siap. Kayak rambut saya dong. Ya, iya. Kalau ini sebetulnya yang punya nih, memang nggak usah cerita lah. Nggak usah cerita. Ini memang mobilnya nggak cuma satu. Oke. Nih, kita buka bareng-bareng ya, kap mesinnya. Cuma ada bukanya. Saya raba-raba Pak. Memang sama-sama nggak tahu. Oh, udah di sebelah sini Pak. Oh, udah. Oh, siap. Mesinnya tanpa ada getaran. Mesinnya halus banget ya Pak ya. Nah, itu tuh. Mesinnya halus banget. Aduh, mahal orang kampung tukang ngarit di kaya cerpi lagi. Tuh, alatnya begini banyak banget tuh. Ya. Oke. Ya, ini ada tambahan sedikit ya mungkin. Oke. Jadi di upgrade. Kalau memang membutuhi performan, ini sudah di upgrade. Sudah di upgrade. Sudah di isi pertamat di sini. Oh, macam turbo. Oh, macam turbo. Nah, ini penurut saya nih. Bisa nerangin kalau papanya. Mas Danang boleh dong, Mas Danang. Mas Danang nggak apa-apa, Mas Danang? Iya. Mas Doni udah. Nah, kemarin saya ngerti. Oh, iya Mas Doni. Saya pilih Mas Danang. Mas Danang adiknya ya. Ini apa lagi nih, Mas? Ini nyambung ke sini. Oh, nyambung ke sini. Pembakarannya jadi lebih sempurna. Pembakarannya lebih sempurna. Harganya naik kok kalau gitu. Luar biasa ya. Harganya naik, Pak. Harganya naik? Nggak, udah terlalu ngucap. Rp110 jangan ditawar lagi. Buat kas NJM 1 juta ya. Aduh, luar biasa. Oke, mobil ini perforonya bagus banget. Tadi udah dijelaskan sama Mas Doni ya. Jadi di sini ada sistem kayak noise ya. Sistem kayak nose. Kalau saya nggak ngerti, diujur aja. Jadi macam-macam kayak turbo gitu ya, Mas Doni ya. Macam kayak turbo, mobilnya. Ini kayaknya beda ya. Oh, ini pakai selimut. Atau peredam ini, Pak? Peredam. Peredamnya ya, mereknya udah itu. Peredamnya mahal punya ini, Pak. Mahal, ini baju saya mahal ini. Jadi, pantesan eksklusif ya. Oh, nah ini perlu tahu ya. Ini eksklusif. Bukan kaleng-kaleng. Peredamnya mahal punya. Dan memang tadi nggak kedengeran ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi kayak udah kayak hybrid ya. Iya, betul. Siap. Akinya kecil ya. Akinya kecil. Kalau ini nggak sesuai dengan depunya ini. Oh, gitu. Instrumennya begini banyak nih. Tapi kenapa akinya kecil ya, Pak? Ya itulah, nggak tahu. Nggak tahu ya, Pak Haji ya. Yang penting itunya besar, ampernya. Yang besar apanya, Pak Haji? Ampernya. Ampernya. Kirin yang besar harganya. Kita baru benar nih ya. Kita cek ke dalam, Pak. Boleh cek ke dalam, Pak? Ke dalam nih. Oke, siap. Saya juga pengen duduk juga nih. Boleh dong, Pak. Pak Haji duduk. Saya jadi sopirnya. Nah, itu lebih asik, Pak Haji. Gaya-gaya sedikit nih. Dalamnya bersih banget ya. Kali-kali saya jadi sopirnya Pak Haji nih. Waduh. Gak lebih bersih nih. Pak Haji. Ini kalau 4x4 gimana ininya? Gimana, Pak? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti? Saya coba-coba dulu dah, Pak. Ini metik nih. Ini metik. Nah, di sini. Handle Brick-nya ada di sini, Pak. Betul. Oke. Kita tarik. Kita masukin. Bang Fitra Eri mohon maaf nih kalau ada salah kata. Nah, ini di sini buat transmisinya, Pak. Oh, gitu. Ini transmisinya. Bukan di sini lagi. AC-nya kita hidupin, Pak. Siap. Nah, di sini, Pak. Oke. Malum orang kampung. Belum. Oh, belum. Ini secara semburan. Ini. Nah, ini udah hidup, Pak. Oh, udah hidup. AC-nya dingin. Oh, ini. Nah, ini baru CRP ini. CRP, kirain C7, Pak. Nah, C7, C7. Ronaldo dong. Iya. Ini lain lagi ya. Ya? Oh, Total Care nih, Pak. Oh, ini masih ada nih dari ininya juga nih. Masih asli ya, Pak ya? Tahun 2000 masih ada nih. Tahun 2000. Ini lampunya, saya boleh lihat, Pak. Oh, lampunya masih nyala. Ini kalau buka 150 kayaknya juga gak mahal. Ini kebutuhan ngeliat dalemnya begini. Gak mahal ya, Pak ya? Gak mahal. Mewah ini. Jadi karena saya udah ngucap, bagi yang denger cepet-cepet ya. Siapa cepet. Takut saya nanti di orang Honda datang sini langsung dibeli. Pak, nyebut nama terus, Pak. Iya. Ini katanya cuma remote-nya aja, remote-nya katanya. Oh, gitu. Ada tukangnya, jangan khawatir. Berarti ini sedikit trouble. Betul. Tapi saya cobain buka nih, Pak. Oh, iya. Memang kemarin dibilang gak bisa dibuka. Oke, siap. Tapi udah saya panggilin dokternya. Panggil dokternya. Lampu main semua. AC dingin ya. AC dingin banget nih, Pak. Wah, buku mana Allah Serepina ada semua nih tuh. Katalognya ada semua. Katalognya ada semua bukunya ya, Pak. Siap kitabnya ini, Pak. Wah, ini yang buat ini antigennya nih. Oh, iya deh. Hensi ini tester. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Semprotin dulu, Pak. Iya, dah. Semprotin dulu, Pak. Eh, bernak kesana, Pak. Sudah, sudah. Luar biasa nih, Pak. Gak, jujur ini. Saya baru masuk hari ini. Iya. Waktu ini kemarin saya lagi di Wonogiri. Nengokin orang tua saya. Pak, tadi saya ninggal membeli CRP di showroom Bapak. Iya. Sama surat, mau mobil ini kok main tinggal aja, Pak. Gak apa-apa. Nanti atur aja harganya. Percaya gitu aja ya, Pak. Saya bilang, ya terima kasih Pak Dokter ya. Siap. Mudah-mudahan yang rezeki dikasih saya. Amin. Amin. Karena sudah yang ketiga kalinya ini. Oh. Gitu. Ini mobil nyaman banget ya. Ini masih ada nih. Pak, saya boleh ngelakson, Pak. Ya, boleh. Wow. Masih ada nih. Kelaksonnya enak banget nih. Wih. Mantep kelaksonnya nih. Pak, tapi kalau ini udah upgrade belum ini, Pak? Audionya. Gak tau juga. Coba. Tapi di sini ada bahasanya nih, Pak. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Thailand. Bahasa Cina. Inggris. Coba. Kita coba hidupin nih, Pak. Indonesia. Oke, siap. Ini udah Indonesia nih, Pak. Nah, kita radio. Radio mana nih radio? Dari sini kali ya, Pak ya? Oh, ini kelakson, Pak. Radionya. Pokoknya, oh ini, Pak. Ini, ini. Oke, radionya masih berfungsi, Pak ya. Tuh. Oh. Wah. Ini ya kebetulan nih. Kalau gak ketemu Bang ini, aku gak bisa ditanyain apa. Pak Haji hidup nih ya, temen-temen ya. Radionya hidup. Hidup. Oke, tapi kita matiin dulu nih, Pak ya. Saya matiinnya bingung, Pak. Waduh, bingung nih saya matiinnya, Pak. Udah. Wah, hidup. Pokoknya radionya hidup nih, Pak Haji ya. Hidup, hidup semua ya. Siap. Oke, ini. Hajatnya, Pak Haji? Hajatnya hidup? Hidup-hidup semua. Mirrornya, mirror. Mirrornya, ayo. Sebelah mana ini, Pak? Yang itu tadi. Ini emang udah, ini, Pak? Udah di track? Di sini, Kak Haji? Saya juga belum tahu. Masa. Hah? Kamu sent yang hidup. Oh, iya udah, gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Katanya belum pegangannya. Tapi banyak banget tombolnya, Pak. Saya juga bingung nih, Pak. Gak apa-apa. Ini kita udah. Dijual atau pakai sendiri nih, Pak? Ya, jual aja udah. Jual aja. Udah terakhir ngucap, ini gak boleh. Pak, ini bersih banget loh, Pak. Makanya sih, Pak. Plafonnya bersih, rapi. Ini saya bilang nih, kalau ngeliat begini, tapi anak saya jangan. Ini bahan material jobnya, juga mahal punya ini, Pak? Ini 6 juta nih. 6 juta. Ini yang ininya, ini kan masih horsinilnya nih. Ini horsinil nih, anterior. Ya kalau mau beli gini kan, namanya ya buat santai aja. Buat santai aja. Kilometer berapa sih, Coy? Kilometernya berapa? Eh, 157. Kilometernya 157. Tahun 2000. Keluaran pertama ya, Pak ya? Nanti 162 baru ganti oli lagi. Siap. Oke, Pak. Ini dashboardnya ini double airbag ya? Betul. Satu di sini, satu di sini nih. Double airbag. Oke. Double airbag ya, teman-teman. Terus di sini ada analognya nih, Pak. Ada jam. Masih. Masih berfungsi jam 1. Tuh. Persis. Besih. Berarti masih normal semua. Dan ini udah ada GPS-nya juga ya, Pak Haji ya? Biarpun kita orang kabung karena bodoh, sop pintar aja kayaknya gitu kan gitu. Pak, ternyata sentraloknya ada di sini, Pak. Nih, yang belakang. Nih. Ngebuka, Pak. Iya, iya. Nah, yang sebelah sini, Mas. Wah, main semua. Oh, ini terbuka juga ini, Pak. Main semua. Main semua ya, Pak ya? Power window-nya aktif semua. Panjang hidupnya ya? Belakang masih muat lagi ya? Masih, Pak. Ini kalau dijual emang nggak sayang, Pak? Ya, karena udah ngucap kita degang nggak boleh begitu. Sepertinya begitu udah masuk, ini saya... Apa ya? Rasanya nyaman pakai ini. Nyaman. Wanginya ini juga daripada beli air gig, ya? Ini ini, Pak. Siap. Wah, ini luar biasa banget nih, Pak. Makanya bapak-bapak ibu yang mendengarkan ini udah langsung terhadap DP aja. Lampu, Bang. Lampu, Bang. Coba lampunya, Bang. Suratnya lengkap. Lengkap. Main semua. Aduh, pintunya masih masih main. Rasanya mantap. Ya, kan? Apa itu namanya? Gen pertama. Gen pertama. Gen satu. Pak Haji. Ini, ini masih ada. Pak Haji, boleh dong ke belakang? Boleh. Kita belum lihat belakang ini, Pak Haji. Ini belakangnya. Siap. Oh, belakangnya bersih banget. Oh, belakangnya bersih banget. Saya mobil yang baru kekulauan dari dealer ya. Iya, betul, Pak Haji. Apaan saya, Kak, tuh, dalamnya. Mewah bener ini, Pak Haji. Seperti kayak mobil dari dealer. Kalau lihat KM-nya tadi kan 155, ya. Iya. Ya, termasuk mobil yang baru. Kayaknya nggak kemana-mana sih, Pak. 23 tahun. Betul. 23, sehari berapa? Nah, artinya mobil ini seharipun jarang keluar. Ini empat kelimpatnya nih. Oh, emblem empat kelimpatnya masih utuh ya, Pak Haji. Nih. NR apa? NR. Coba. Yang punya dulunya. Yang punya dulunya. Siap, Pak Haji. Dan ini emblem si RV-nya juga masih utuh ya, Pak Haji, ya. Sebuah, apa namanya, wafer-nya masih main. Ini memang untuk batasin ini. Batasin apa nih, Pak? Nah, ini. Oh, pergerakan wafer-nya ya. Nah, ini pelek semua. 5-5-5-nya sama ya. 5-5-nya sama. Bannya gondrong semua. Bannya masih tebal semua nih. Buka, Pak, kan dari mana ya? Ya? Bukanya. Buka pintunya dari sini. Sebentar, Pak. Buka pintunya dari... Saya juga bingung ini, Pak. Buka pintunya nih, Pak. Gak ngerti. Dari dalam kali? Oh, coba. Harusnya enggak lah. Coba, Pak. Coba. Ada situ handle? Ada handle enggak? Handle. Enggak ada ini, Pak. Belum tahu. Buka pintunya di mana, Mas, Dani? Pintu belakang. Pintu belakang. Oh, kacanya begini ya. Ini pakai skotlet ya, Pak Haji ya? Keliatannya ya? Iya, ini pakai skotlet. Di smoke. Oke. Pak, catnya juga masih ori, Pak. Ya, kalau ngeliat ini semuanya masih ini. Masih ori ya, Pak. Masih ori ya, Pak. Ban juga, iya kan? Ya, bodinya juga masih tebal, Pak. Bukan, kalau 125, harusnya yang dengeri harus langsung bayar nih. Tapi kalau yang beli Bang Fitra Airi, bakalan dibayar di 125. Lalu ke sini aja ntar. Oke, Bang Fitra. Komisi bisa 5 juta nanti. Asik dapat komisi, teman-teman. Di mana? Dalam kali? Oh, dari sini. Ternyata. Tuh, kita kan nggak ngerti. Kayak ini, Pak. Kayak rentruiser, Pak. Ini ada mejanya, Pak. Tuh. Oh, ada mejanya. Ini dipenjat, ini ditarik. Oke. Wow. Luar biasa. Oh, ini masif. Oke. Bayar aja, Pak. Iya. Karimun jual. Iya, Karimun jual. Jual, saya beli. Saya diprovokatorin. Karimun saya suruh jual nih. Nggak, beli-beli ini. Beli ini. Tapi saya ngutang jadinya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nambah dikit kok. Nambah dikit. 50. Bener. Mas Doni, saya disuruh tuker tambah nih. Nambah 50. Iya kan? Nggak, ini nyari ke Jakarta, nggak nemu nih. Tapi sertifikat saya jadi di sini dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada untungnya, Pak. Tapi dompet saya kudu tebel, Pak. Kalau bawah ini, Pak. Wah, udah. Nggak nih, saya jujur nih. Saya udah di sini kan udah hampir seminggu. Baru kali ini saya ngeliat. Jadi buka pintunya nggak ngerti tadi. Wah, enak bener nih, Pak. Sini dong, Pak. Wah, ganteng teman-teman ya. Aduh, ini pintunya begini, Pak, ya. Pokoknya mau naik mobil ini udah lupa sama hutang deh. Yang penting ini buka dulu. Oh, gitu. Pak, boleh ya? Ini kayak Land Cruiser bukanya ya, Pak, ya? Iya, ini mobil build up, Pak. Mobil build up. Wah. Pak Haji, nyaman nggak ya? Nyaman. Berhasil sama Jepang. Ini Jepangnya nih. Oh, gitu. Berarti CBU ya? Ini sama nih, topiknya kemarin di Nagoya nih saya beli. Di Jepang ini. Ini udah lapo nih, udah serutan lebih. Oke, nah. Baru kali ini di Marno Jaya Motor ada temuan paling menarik ya, Pak Haji ya. Jadi ada CRV, gen pertama, keluaran pertama, tahun 2000. Harganya juga nggak main-main nih ya. Nggak kalah sama mobil-mobil yang keluaran sekarang. Harganya pun masih menarik kurang lebih sekitar 110 juta ya, Pak ya. Syukur-syukur tadi dilebihin ya. Syukur-syukur dilebihin. Karena untuk lihat rasanya kayaknya adem. Nah, tapi nih, Pak, ada yang menarik, Pak. Pak Haji kan tadi mau ngasih saya untung nih, asyik. Benar. Mau ngasih lebih nih. Lebih. Bang Fitra ini cepetan datang ke Marno Jaya Motor. Bayar 125. Buat bang ini 5 juta. Berarti yang jadi lebih juta. Ayo. Ini 125 nggak rugi ya, nih? Nggak rugi ya, Pak Haji. Kalau ngeliat semua instrumennya, kondisi mobilnya. Ya. Mobil 23 tahun. Selanjutnya aja nih nggak ada. Masih rapi banget. Di karpetnya juga nih tadi. Yang ini tadi. Ini lemarinya nih. Betul. Lemari. Oh iya, ini ada bagasi. Buat bang serum nih. Buat bang serum, Pak. Tapi selain Fitra Airi, yang memburu mobil-mobil antik, ada si Andri Taulani, Pak. Cepetan kasih tau. Andri Taulani nanti saya hubungin ya. Kalau hubungin aja, jangan tayang di Youtube dulu. Ya. Kalau perlu dianterin. Enggak, ini bener. Lalu saya lihat mobil ini, mobil sehat. Karena yang punya memang orang ada. Orang ada. Siap, Pak Haji. Jadi mau ganti yang itu. Ini ternyata pakai ini ya, Pak? Pakai apa namanya? Hidrolik ya? Luar biasa ya. Di atas itu. Wah, mantep ini nih. Paten ini ya. Ini, ini. Harga patent ya. Ini, ini. Ini, ini disorot nih. Siap. Kalau yang orang tahu, ini ngerti ngeliat dari sini tadi. Oh iya, ini. Luar biasa nih. Kalau ini tadi katanya bisa apa? Bisa kayak turbo. Semacam turbo gitu, Pak Haji. Tadi udah dijelasin sama Mas Doni ya. Tadi saya bilang, kalau kata dokter itu saya modalin beruntung 25 juta habis. 25 juta? Paling sama yang merubah ini. Oh gitu. Ya wajar lah. Siap. Ya kalau buat saya, saya percaya lah. Percaya ya, Pak Haji ya. Karena dia juga mau ngecar yang 4x4, yang katana itu kan indian juga salah ya. Tapi gini, Pak Haji. Kemarin kan Pak Haji cuma ada stok 1 katananya ya? Itu juga bakal rame, Pak. Yang nanya masih banyak, Pak Haji. Tapi susah, sekarang mahal kan? Susah nyarinya ya, Pak Haji ya. Ada pitara, shakek nggak mahal. Siti ya, Siti kurang peminat. Eskudo, aku sudah laku, banyak nanya. Banyak yang nanya. Yang Eskudo kemarin. Iya betul, Pak Haji. Betul nih kemarin? Betul, saya itu sempat review. Oke. Nah buat teman-teman ya. Ya mantep ya. Siap. Nanti saya laksanakan, Pak Haji. Oke. Oke ini CRV tahun pertama, 125 juta bungkus. 125 juta bungkus. 125 juta bungkus. 125 juta bungkus. 125 juta nggak pake nego. Ada yang bayar? Boleh diulangi dong, Pak Haji? Boleh. Harganya 125 ya? Iya. 125 ada sandrofnya. Bannya masih gondrol. Bannya masih gondrol, 55-nya. Kilometer 157 ribu. Kilometer low. Katalognya masih ada. Siap. Emblem dari stiker Honda-nya tahun 2000 masih ada. Siap. Semuanya berfungsi. Semuanya berfungsi. Tiga sandrofnya aja, remote-nya rusak. Gampang. Gampang. Atur. Oke. Mesinnya sudah di apa tadi? Sudah di upgrade. Upgrade. Oke. Mesin oke. Saya rasa nggak mahal ya. Tidak mahal, Pak. Banyaknya kalau beli ini nggak dapat 1 juta nih. Wah, nggak dapet, Pak Haji. 2,5 masalah ya? Betul. Kali 5. Kali 5. Itu udah berapa duit ya, Pak Haji ya? Oke, buat teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sempatan datang ke Haji Marno ya. Sebelum mau beli ini, keduluan sama Bang Fitra Airi atau sama Bang Andre Taulani. Mau nuri diri saya sama Pak Haji Marno ya, Pak ya? Oke. Bila hitau hitau hitauh ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat udah pasti, Pak Haji. Semangat.